Hai semua, kembali lagi dengan aku Rizky Aydarma. Di video kali ini, aku akan bahas tentang cerita-cerita misteri Indonesia yang sangat terkenal seramnya, hingga diangkat untuk dijadikan film horor. Halo semua, sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Wah, kira-kira ada apa aja ya? Sudah ada yang bisa nembak filmnya apa aja? Langsung aja yuk kita mulai bahas. Yang pertama adalah... Film KM97 Film ini mengangkat cerita mistis yang berada di tol KM97 di mana dipercaya nih siapapun yang kencing di sana bakalan hilang atau bakalan bernasib buruk seperti mendapat bencana kecelakaan. Ceritanya berawal dari Anton dan istrinya Lydia bersama anaknya yang bernama Bintang. Mereka baru saja pulang dari Italia dan menuju Bandung di malam hari. Pada saat di KM97, tiba-tiba ban mobil Anton ini kempes. Dan di saat bersamaan, si Bintang itu ingin kencing dan langsung keluar dari mobil. Saat Anton selesai menghati ban, dia kebingungan karena Bintang ini hilang. Di saat ibu dan bapaknya ini berdebat, tiba-tiba saja Bintang sudah muncul duduk di mobil belakang. Hmm, serius banget kan? Ketika sampai di rumah kakek atau ayahnya Anton, Bintang ini kelakuannya tiba-tiba berubah menjadi nakal dan kasar. Dan gak hanya sampai situ saja, pegawai kebun di sana pun tiba-tiba merasa tercekik ketika ada kehadiran Bintang. Si kakek ini lama-lama mulai curiga dengan Bintang yang terlihat aneh. Tapi Anton dan Lydia tidak percaya dengan hal itu, sampai Anton didatangi oleh arwah ibunya. Dan Lydia juga melihat langsung dirinya dan Bintang ketika berdiri di depan kaca. Menyadari keanehan-keanehan tersebut, mereka bertiga langsung balik menuju KM97 pada malam hari dengan membawa setan yang menjelma menjadi anaknya. Sayangnya, mereka akhirnya kecelakaan dan ternyata Bintang yang asli berada di kantor polisi selama ini. Kalian jika penasaran melihat filmnya, bisa langsung cari dengan judul KM97 ya. Lanjut ke film kedua, yaitu... Keluarga Tak Kasat Mata Kejadian horor ini dialami sendiri oleh Genta. Dia menceritakan pengalaman mistiknya ke forum kaskus dan jadi ramai hingga diangkat menjadi novel dan film layar lebar. Genta ini menceritakan tentang pengalamannya pada saat lembur di tempat kerjanya dahulu. Awal cerita bermula ketika Genta pindah ke kantor baru di Yogyakarta yang merupakan rumah yang sudah lama nggak ditinggali. Awal bekerja sana, nggak ada kejadiannya aneh sampai pada saat malam hari, Genta dan temannya tiba-tiba mendengar suara tangisan wanita. Gak berhenti sampai di sana, kejadian seram terus berlanjut seperti ketika malam tiba-tiba saja lampu mati dan salah satu karyawan di sana melihat sosok hantu wanita dengan jelas. Ketika lampu sudah menyala, semua karyawan kumpul di ruang tengah dan tiba-tiba saja terdengar suara tangisan wanita kembali muncul dan semua karyawan yang ada di sana mendengar tangisan tersebut. Karena merasa aneh, akhirnya Genta berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah yang mereka pakai kerja itu sampai memanggil Rere seorang yang mempunyai kekuatan indigo mencoba berkomunikasi dengan penghuni yang ada di sana. Setelah runtutan gangguan mistis yang makin lama makin menyeramkan, mereka akhirnya pindah. Ya ampun, cuma gara-gara lembur saja hantu yang ada di sana merasa sangat terganggu ya. Makanya, dia sering munculin suara atau terkadang menampakkan dirinya. Kamu bisa nonton lengkap di Disney Plus dengan judul Keluarga Tak Kasat Mata ya. Lanjut ke film terakhir yaitu KKN Desa Penari Film terakhir ini diangkat dari kisah nyata yang sempat viral di Twitter dipos oleh Simpleman menceritakan 6 mahasiswa yang sedang melakukan praktek kuliah kerja nyata di desa terpencil di mana ternyata ini bukanlah desa biasa. Keanehan dimulai ketika Bima tiba-tiba saja sikapnya berubah dan berperilaku aneh. Anton juga merasakan jika setiap malam di kamar Bima seperti ada wanita yang sedang mendesah padahal di sana penghuni-nya cowok semua lho. Bahkan ditemukan ada sesajen di kamarnya Bima. Anton pun akhirnya bercerita ke Nur teman kecil Bima dan sampai mengajak ke kamarnya Bima langsung untuk membuktikan sesajen-sesajen dan keanehan-keanehan yang terjadi agar dia percaya. Percaya aku sekarang. Usut punya usut ternyata dua mahasiswa KKN yaitu Bima dan Ayu diperdaya oleh sosok gaib bernama Badarawi yang bersemayam di hutan terlarang desa tersebut. Mereka diperdaya untuk melanggar peraturan-peraturan adat dan diperalap untuk menjebak Widya salah satu gadis KKN incaran Badarawi. Widya yang merupakan incaran utama Badarawi juga hampir terjebak sampai akhirnya berhasil diselamatkan oleh Mbah Buyut dukun setempat di desa itu. tapi sayangnya Bima dan Ayu gak bisa diselamatkan karena sukmanya sudah terlalu dalam dikuasai oleh Badarawi sampai akhirnya mereka pun meninggal dunia. Wah, serem sekali ya gara-gara berbuat hal yang tidak baik di tempat orang akibatnya bisa sampai meninggal. Kalau kamu mau nonton full KKN di desa penari ini kamu bisa langsung lihat di Disney Plus ya atau kamu bisa nonton di bioskop lagi karena katanya bakal ada versi yang lebih panjang. oke sobat itulah film horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata aduh pantas aja ya sampai diangkat jadi film karena memang dampak dari jin penghuni tempat-tempat itu gak main-main semoga dengan adanya film-film itu kita bisa jadi ambil pelajarannya dan gak sampai mengalami kejadian yang sama oke sekian dulu semuanya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!